Intro Mengikuti pelatihan selama 5 hari, Wakil Wali Kota Kupang berharap 50-an anggota linmas usai mengikuti pelatihan dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban di kelurahan masing-masing. 51 anggota perlindungan masyarakat atau linmas sekota Kupang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang digelar oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kota Kupang. Acara pembukaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota linmas ini berlangsung selama 5 hari. Pembukaan kegiatan Wakil Wali Kota Kupang Herman Man dan dihadiri lurah, kepolisian serta pimpinan OPD Kota Kupang. Wakil Wali Kota Kupang Herman Man mengatakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota linmas sekota Kupang ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota Sat Linmas dalam melaksanakan tugas dan membantu dalam penanggulangan bencana, penanganan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, serta keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, pemilu kada, serta pertahanan negara. Terima sekota Kupang ini tidak berarti seluruh persoalan-persoalan di kota Kupang ini tertaskan, habis, hilang, teruskan. Tapi keadilan saudara akan mempunyai satu warna tersendiri. Mempunyai satu warna. Mempunyai satu warna yang menyenangkan masyarakat. Sehingga masyarakat itu merasa aman, nyaman. Apapun yang kita buat saudara, keberintai, buat masyarakat itu aman, nyaman, senang. Itu tujuan pemerintah. Dia berjualan enak, dia jalan kaki enak, dia naik motor aman. Herman Man berharap para anggota Linmas setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat membantu menjaga ketertiban dan keamanan bersama masyarakat di tiap-tiap kelurahan. Dari Kupang, Oktobera, Tim Ain News melaporkan.